Assalamualaikum Sob Oke pada video kali ini saya ingin update informasi nih Jadi ternyata masih banyak banget yang nanyain di satelit para bodepok Kalau Nusantara mau tutup Jadi ada gosip-gosip tutup Jadi disini saya jelaskan sekali lagi ya Yang tutup itu hanya Transvision Nusantara C-Band yang ada di Telkom 4 Jadi ini tutupnya juga sudah lama ya dari bulan Februari Memang di satelit para bodepok waktu itu ya Di awal tahun Januari 2022 Itu diumumkan bahwa ada promo Untuk migrasi dari Transvision Nusantara C-Band Telkom 4 Ke Kuben yang ada di Miasat Jadi dapat bonus lagi tuh Seperti aktifasi baru gitu ya banyak bonusnya Terus kalau misalkan sekarang Sobat masih ada di Telkom 4 Banyak siaran yang hilang Itu ya karena memang Transponder yang di Telkom 4nya Yang dari Transvision C-Bandnya sudah mati Jadi sudah habis kontraknya Tidak diperpanjang lagi Jadinya kalau Sobat nonton Yang di Telkom 4 itu Hanyalah Transponder yang bawaan dari Telkom 4nya Bukan dari Transvision lagi Makanya siarannya nggak lengkap Jadi solusinya bagi Sobat Yang masih punya Transvision C-Band Itu di migrasi aja Kalau bingung gimana cara migrasinya Langsung aja Whatsapp admin satelit para bodepok Nomernya ada di bawah sini ya Jadi disana nanti Ada biayanya Rp50.000 Itu belum termasuk biaya admin ya Jadi nanti dirubah menjadi paket Kuben Jadinya kalau misalkan Sobat masih pakai yang parabola C-Band Itu ditambahin aja parabola Mini 1 Kalau misalkan nggak punya parabola Mininya Beliin aja LNB-nya 1 Ditaruh di parabolanya Di parabola C-Band itu sudah saya buat juga Panduannya di Youtube satelit para bodepok Jadi satu parabola yang C-Band Yang gede yang jaring Itu ditambahin kuben Untuk Transvision Itu juga sudah saya buatkan ya Jadi bisa lihat di Youtube-nya Oke jadi semoga video ini Bisa mengklarifikasi ya Nusantara yang tutup Hanya C-Band yang ada Di Telkom 4 Kalau untuk Transvision Nusantara Strawberry Transvision Nusantara Blackberry S1, S2 Dan Transvision yang akan datang Yaitu Merah Putih Besok akan saya review juga Di satelit para bodepok Itu semuanya tetap berjalan sampai sekarang Jadi yang membedakan hanyalah paketnya Termasuk Transvision Happy Yang membedakan adalah paketnya Jadi kalau untuk Transvision-nya Terus jalan ya Kalau untuk kuben-nya Insya Allah sih aman Oke mungkin informasinya sampai disini aja Semoga sobat paham ya Jadi Transvision tidak tutup Yang tutup hanya C-Band-nya aja Segera migrasi ke kuben Bagi sobat yang masih punya Transvision C-Band Oke semoga informasinya berguna Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Sampai jumpa kali Wassalamualaikum Wr Wb